Intro Fenomena alam gerah namatari total atau GMT menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat di tanah air. Tidak terkecuali warga kota Bandung dan sekitarnya. Seperti yang terlihat di pelataran Monumen Perjuangan Jawa Barat di Jalan Dipati Ukur Bandung. Dimana ratusan warga tampak memadati kawasan tersebut untuk menyaksikan fenomena alam tersebut. Mereka penasaran ingin menyaksikan secara langsung fenomena alam yang terjadi tiap 30 tahun sekali itu. Sejak pagi ratusan warga yang datang dari sejumlah wilayah di kota Bandung dan sekitarnya mulai berdatangan ke kawasan pelataran Monumen Perjuangan Raya Jawa Barat di Jalan Dipati Ukur Bandung. Mereka ingin menyaksikan fenomena alam gerah namatari total atau GMT yang terbilang jarang terjadi. Kegiatan ini difasilitasi oleh Himpunan Mahasiswa Astronomi dari ITB, UNPAD, UPI dan Komunitas Astronomi SMA se-Bandung Raya. Warga yang datang selain dapat menyaksikan gerah namatari melalui teleskop, juga dapat menyaksikan dari dua layar lebar yang disediakan oleh pihak mahasiswa. Selain itu mereka juga antusias untuk dapat menyaksikan gerah namatari total melalui kamera lubang jarum serta kacamata khusus untuk menyaksikan fenomena alam tersebut. Menurut mahasiswa astronomi, Yogi Arief mengatakan, kegiatan yang dilakukan ini selain untuk penelitian, sekaligus juga untuk mengedukasi masyarakat agar merubah pola pikirnya bahwa fenomena gerah namatari total adalah peristiwa alam biasa yang tidak ada kaitannya dengan mitos yang selama ini berkembang. Selain itu dengan kegiatan ini masyarakat dapat lebih mengenal dunia astronomi. Kita supaya lebih peduli lagi kepada acara-acara seperti ini dan fenomena-fenomena astronomi yang langka seperti ini. Sementara itu warga yang datang umumnya merasa penasaran dan ingin menyaksikan fenomena alam yang kejadiannya sangat jarang terjadi. Bagaimana gerah namatari itu terjadi dan kapan saja gerah namatari di Indonesia itu terjadi. Menyenangkan terus kita juga lebih tahu apa itu gerah namatari dan kapan itu terjadi gerah namatari. Selain di pelataran Monumen Rakyat Jawa Barat, warga juga dapat menyaksikan di Kampus UPI Bandung, Kampus Untad Jatinangor, dan Planetarium Bos Kalembang. Singgih Jatmiko melaporkan untuk Pentas TV.